Intro Melalui kegiatan belajar tahsin diharapkan bisa muncul kader-kader dan ustad-ustadzah di bidang ilmu tilawah. Hal ini disampaikan Ketua LPPT MTA Pusat saat menguji peserta tahsin di MTA Meranggen, Demak, Jawa Tengah. MTA Jabang Meranggen Kabupaten Demak bekerja sama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Tahsin atau LPPT MTA Pusat menggelar ujian tahsin pada Sabtu lalu. Selain diikuti warga MTA Jabang Meranggen, ujian tahsin juga diikuti warga MTA dari Jabang Pendurungan dan Tembalang, Semarang. Menurut Ketua MTA Jabang Meranggen, Eko Edy Purwono, ujian tahsin digelar untuk meningkatkan kemampuan warga dalam membaca Al-Quran, sekaligus dapat memahami dan mengamalkannya. Ketua LPPT MTA Pusat, Ustadz Khoirul Anam mengapresiasi semangat para peserta dalam ujian tahsin. Melalui kegiatan belajar tahsin, diharapkan bisa muncul kader-kader dan ustadz-ustazah di bidang ilmu tilawah. Sementara menurut salah seorang peserta, Sri Yatno, ujian tahsin menjadi salah satu sarana evaluasi dalam mempelajari bacaan Al-Quran. Ujian tahsin diawali dengan tes tertulis mengenai kaedah-kaedah membaca Al-Quran yang baik, kemudian dilanjutkan ujian praktik membaca. Kontributor Demang Jawa Tengah, Lukman Dwi, MTA TV